Intro Hai hai teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta Sudah siap untuk belajar? Di video kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dengan materi, norma, hak, dan kewajiban Kita lihat ke soalnya Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing Toleransi antarumat beragama merupakan contoh penerapan norma agama di lingkungan tempat tinggal Sangsi dari pelanggaran norma agama adalah Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia melalui rosulnya Sebagai makhluk Tuhan, manusia punya kewajiban untuk menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya Norma agama menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan Perintah adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan Larangan adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan atau harus dihindari Sementara sangsi adalah akibat atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan atau norma Pada umumnya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala Sangsi bagi orang yang melanggar norma agama adalah berdosa dan akan mendapatkan balasan siksaan di akhirat Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran Dengan akal tersebut, manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam Tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama Akan tercipta ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Tuhan Dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya Jadi, sangsi dari pelanggaran norma agama adalah mendapatkan dosa Pilihan jawaban yang tepat adalah C Gimana? Mudah kan? Sekarang, teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi Yuk kunjungi website kami di kejarcita.id Atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!